Dan saudara, masih dalam informasi politik tanah air, bakal calon wakil presiden dari Koalisi Perubahan, Muhaimin Iskandar, pada minggu siang menjadi pembina apel Hari Santri Nasional di Magelang, Jawa Tengah. Caimin berjanji memprioritaskan pondok pesantren jika memenangkan Pilpres 2024. Muhaimin berjanji, pemerintah dan negara akan mengatasi permasalahan yang dialami pondok pesantren beserta para santri terutama masalah fasilitas sehingga tidak ada lagi masalah yang ada di pondok pesantren. Caimin yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa juga menyatakan akan meningkatkan kesejahteraan guru pondok pesantren dan semua guru di Indonesia jika memenangkan pemilihan presiden 2024. Asatid-Asatidat, guru-guru ngaji, guru-guru madrasa dininya, dan seluruh guru-guru yang mengakti untuk kemajuan dan SDM yang unggul akan diprioritaskan kesejahteraan dan kemakmurannya. Insya Allah kalau santri memimpin, negeri ini akan memiliki pendidikan yang utuh, cerdas spiritual, cerdas IQ, cerdas mentalnya, dan insya Allah selalu siap memimpin negara ini. Amin.